PT KAI Daub 4 Semarang kemali melakukan pengusuran kios-kios di dekat Stasiun Tegal. Namun pengusuran selesai siang tidak berjalan mulus, karena selain ada perlawanan dari para pemilik, proses pengusuran juga diwarnai aksi seorang warga yang nekat memanjat tower stasiun. Tak rela, warung makan nasi badang miliknya diratakan dengan tanah oleh alat berat. Yuli Purwati, 40 tahun, warga kelurahan panggung kota Tegal, nekat memanjat tower karena depresi dan berencana bunuh diri sebab sudah kehilangan mata pencahariannya. Meski seorang suami mencoba memujuk Yuli, namun Yuli bahkan semakin naik ke atas tower dengan ketinggian 40 meter. Anak Yuli mengatakan ibunya nekat memanjat tower karena emosi warung makan miliknya yang digusur namun tak mendapatkan kopasian untuk dipindahkan. Padahal warung tersebut merupakan usaha satu-satunya yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Sebelumnya, kuasa hukum BTKI telah memberikan surat peringatan hingga tiga kali agar lahan segera dikosongkan. Wali kota Tegal, Deddy Yon Supriyono pun turun tangan untuk memujuk Yuli agar turun dari tower. Namun, Yuli tak mengindahkan bujukan wali kota melalui pengeras suara. Hingga akhirnya, sejumlah petugas Damkar yang membawa Handy Tolkien naik ke atas tower. Melalui radio komunikasi, wali kota Tegal kembali memujuk Yuli. Wali kota berjanji akan memulai permintaan Yuli untuk direlokasi ke tempat yang lebih baik agar ia mau turun. Yuli pun akhirnya mau turun dengan dipandu petugas Damkar. Yuli terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan karena kondisinya yang lebas. Sejumlah warga menyesalkan pengusuran sepihak yang dilakukan PT KAI. Pasalnya, dalam surat peringatan satu hingga tiga, tidak disebutkan jadwal pelaksanaan pengusuran. Menurut warga selama ini, PT KAI tidak bisa membuktikan dokumen kememilikan lahan, sehingga tak bisa dilakukan pengusuran sepihak. Apalagi warga membayar biaya sewa resmi kepada PT KAI. Masyarakat sebenarnya gampang, mas. Coba kalau kami sudah mewakili kapasitas masyarakat, yang saya sesalkan lagi ada beberapa obyek vital. Itu kan milik negara, termasuk PT PLN. Itu kan vital. Bukan Pertamina saja, bukan bank saja. Telkom ya. Telkom itu kan diberitahu dulu supaya peralatan yang masih bisa berfungsi, bisa dipungsi, kan kalau PT Tengkom, PT PLN semua sudah mulai mencabut, kan masyarakat akan repda, turun temperasinya. Oh iya, itu saja pemerintah mau sadar. Berarti tinggal menunggu giliran kita di Bokak, kan begitu. Nah kalau yang saya sesalkan ditanyakan bulan-bulan, tidak bisa menjawab. Selain digunakan sebagai kios dan warung makan, sebagian lainnya digunakan sebagai tempat tinggal. Dalam pengusuran hari kedua ini, tiga alat beran dikerahkan untuk meratakan kios-kios di sekitar stasiun Tegal. BEM Kota Tegal dan PT KI berencana akan merata taman kota di sekitar kompleks stasiun Kota Tegal.